Meskipun dalam situasi sulit ini, pandemi ini, kita jangan pernah mati untuk berkarya Betulnya, tetap semuanya Tetap semuanya Harus berkarya Terus konten digital Oke, siap luar biasa Jadi kita bagaimana caranya supaya Musisi Tetap berjalan dan berkarya Berarti walaupun di masa panjang Tapi tidak harus diam tapi tetap berkarya ya Tapi satu, pendapatannya nah ini Jadi Terima kasih Terima kasih Luar biasa ya Selamat siang Kang Yudi dan juga Kang Aji Selamat siang Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di acara talk show melawan COVID-19 ya Dan adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu sangat berdampak kepada semua ya Termasuk di dunia seniman juga atau para musisi Dan kali ini Bintang tamu saya kali ini Kedatangan seniman ada Kang Yadi dan Kang Aji Salah Kang Iduy panggilannya Oh, Kang Iduy panggilannya Oke, siap Dan kali ini kita akan mengupas Tentang dampak dari pandemi terhadap para musisi atau seniman ya Oke Mungkin saya akan menanyakan beberapa ya Ada beberapa pertanyaan yang akan kita kumpas Yang akan kita kumpas di acara talk show melawan COVID-19 kali ini Tentunya dampak akibat adanya pandemi Dan mungkin untuk Kang Yadi nih Sebelum ada pandemi Oke, Iduy Biasanya udah berapa lama sih jadi musisi atau seniman gitu Kalau terjadi musisi, seniman Ya Alhamdulillah saya bergerak di bidang ini dari tahunnya 2017 2007 Sama sekali Terus untuk Kang Aji juga sama Kalau saya sih sebenarnya sebagai musisi atau seniman itu tahun 2000 2000 2000 lebih senior Oke, siap Nah terus sebelum adanya pandemi nih Untuk job sendiri dulu seperti apa sih Ya Alhamdulillah sebelum kita kedatangan apa Taruh COVID-19 Taruh COVID-19 Ya Alhamdulillah dulu dokter bandir sana-sini kan Tentu 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 kan Tapi semenjak Ada pandemi Nah kami stuck Gak bisa Karena ya disitu Mungkin Tentu kan semua di Floto kok Atau menggunakan sektor, apapun itu. Biasa memperbaiki sektor. Enggak bisa. Kaji juga sama. Kalau kali ini sih saya sebenarnya sebagai musisi atau sebagai seniman, yang baru saya waduh-waduh ini untuk mencari job, itu saat masuk bulan Maret aja panduikan bulan Maret, kemarin itu sudah langsung sulitannya. Kemarin kita untuk mencari job nyanyi. Oke siap. Sekarang itu kan ada juga intansi atau dinas yang melaksanakan WFH. Atau bekerja dari rumah. Nah sementara untuk yang lain pun kan pastinya itu sangat berdampak. Nah untuk memanfaatkan waktu biasanya di rumah itu ngapain? Atau merilis lagu atau apa gitu. Kesibukannya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini Alhamdulillah kita gak berkejar hati. Ya tetap kita berkarya. Tetap berkarya. Iya meskipun kita melenggirkan. Contohnya ya kita bikin konten Youtube untuk berkarya. Jadi kita bagaimana caranya supaya musisi tetap berkarya. Siap, berarti walaupun di masa pandemi Tapi tidak harus ini Harus diam tapi tetap berkarya ya Tapi satu, pendapatannya nah ini Berkarya masih pendapatnya minim kan Tapi sekarang untuk job sendiri gimana nih Atau misalnya banyak panggilan gak Untuk job sekarang di masa pandemi ini Seperti apa Untuk panggilan panggung kurang dari biasanya Ada sih, ada ya Tapi selalu ada alhamdulillah ya Setidaknya kalau mungkin sebulan lah misalnya Sebulan itu bisa panggung tiga atau dua lah Tiga atau dua ya, beda sama dulu ya Kalau dulu bisa berapa tuh dalam satu bulan? Sering ya Satu minggu tuh hampir kita tiga detik panggung Banggung Paget lah Pool jadwal berarti ya, beda sama sekarang Siap Tapi sebulan kurang apa? Sebulan kita kemarin ya Bulan kemarin aja kita off Off ya Off waktu bener-bener Merah lagi kan Off Padahal bulan kemarin kita ditunggu Sama di salah satu KB ya Misalnya Disitu kita ditunggu Akhirnya bulan ini off total Off total Off total Off total Dalam satu bulan ini gak ada job sama sekarang Gak ada Bulan kemarin lah Misalnya Sama sekarang Yang harus main di Jakarta Kemudian Gak jadi Bukan hanya Jakarta Cianjur sendiri juga seperti itu Siap Nah terus biasanya Kalau dulu nih Biasanya jawab itu paling jauh kemana sih? Kalau kita sebelumnya ini Tandinya masing-masing Kalau saya sih paling jauh sih Pak 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 Kalau ini kita kan bergabung Udah hampir Tiga bulan, empat bulan ya Oke siap Nah terus Sekarang Untuk di masa pandemi kan tadi Kesibukannya Memanfaatkan waktu Seperti Menciptakan lagu Dan lainnya Nah sampai sekarang Udah berapa Lagu yang tercipta ini? Kalau Untuk bikin lagu Cipta lagu sih Udah banyak Mungkin Dari Kak Indri silahkan Ya Alhamdulillah Udah berlis berapa lagu ya Kemudian Ada Enam lah Enam lagu yang sudah saya rilis Tapi belum saya publikasikan Masih proses semuanya Masih proses Pertama nanti Di Tahun 2021 Udah ada 6 lagu Berarti ya Berarti 6 lagu Siap Itu judulnya apa aja Sudulnya Ada Yang Barusan Pulanglah Pulanglah Itu Berkaitan juga Dengan tema Kita kali ini Pulanglah Wahai Covid Bisa juga Biar agak pulang Cepat kita Langis Tapi Nyanyinya Bukan Panjang umur Pulanglah Covid Oke Kesulitan Kita sebabnya Musisi banget Iya Nah terus Selain sibuk bikin Lagu Kalian bikin konten juga Enggak sih? Iya Kita bikin konten Si Dui sebagai Gitaris Lagu Saya juga Membantu Di vokalnya Juga Dan Membantu dalam Publikasi juga Misalnya Saat ini Terus Akan memproses Bikin cover-cover itu Nanti akan kita Apa namanya Linknya Berarti Sekarang Cover lagu Atau bikin lagu Itu cuma Berdua Atau ada lagi? Saat ini Tiga 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 Kang Idui Kang Haji Berarti Satu lagi siapa? Sama Kang Parif ya Kang Parif ya Tidak terdampak juga Sampai Tidak bisa hadir Ya dibuka aja Sampai terdampaknya Dia sebagai Musisi Dia jalan apa? Ya banyak Lagi yang Jadi dia Sekarang Sambil jualan Dan berkaya Masih Oh Sambil jualan juga Sambil jualan Untuk menutupi Kebutuhannya Siap Siap Seperti Kang Idui sendiri Untuk menutupi Kebutuhannya sehari-hari lah Selain berkarya di konten Ya kan ya Iya Kang Idui Berjalan online Seperti kayak Sepatu Tapi kan Walaupun tidak Masuki randang Musisi Tapi dia Apa namanya Ada aktivitas Selain yoga Selain itu Sambil man Begitu pun saya juga Online juga Lebih banyak ke digital Lebih memanfaatkan digital Tapi tetap Tetap Kang Idui Berkarya Menulis lagu Tetap Masih terus-terus Apa kan Untuk-untuk rilis ya Oke siap Nah terus Harapan Dari para seniman Sendiri nih Di masa pandemi ini Seperti apa Kedepannya Dari Kang Idui dulu Kang Idui Kan Idui sebagai Manager kan Oh iya Manager Manager dan Taman Ben Kang Idui sendiri Seperti apa Kang Idui dulu Ya untuk harapan Saya kalau misalnya Udah beres pandemi Kalau misalnya Udah beres pandemi Ya kita sesuai Berjalan apa adanya Bang ya Mestinya kita Kemarin Kebanjiran Jok Ya Pengen normal lagi Berkah kan Berkah Siap Terus Untuk harapannya sih Insyaallah Di masa pandemi ini kan Kita benar-benar Don Dari segi Apapun ya Dari segi Tamanapun Kita benar-benar Don Sangat-sangat Confess lah Kan Idui sama saya untuk mencari job itu Tidak seperti yang lalu-lalu Bulan kemarin aja kita harus manggung Tapi Akhirnya kendaraan dari segi Kerumunan kan tidak boleh Ya betul Kemarin Mulan kemarin aja Akhirnya kita Oh bener-bener Oh Hanya di Lerat Lu Ngapain Lu Lagi Jualan Ketemu Bikin konten Bikin program Konten Seperti itu Tapi Tapi Sekarang juga untuk konten Masih tetap berjalan Berarti ya Insyaallah berjalan Karena Kita punya misi Kedepannya Karena Kedepannya Sebagai musisi Kita tidak boleh Berhenti berkarya Membuat lagu Atau Apapun yang Aktifitas sebagai musika Musisi Bukan hanya terkenalnya Yang di cari Tapi karyanya Berarti Luar biasa Kita harus Tetap Walaupun Di bahasa pandemi Harus tetap produktif Oke Sebenarnya Saya masih penasaran Dengan Kedua tamu saya Kali ini Dan Untuk Aktifitas lainnya Apa sih Selain Seniman Selain seniman Dan juga Bisnis online Kang Idoi Untuk Kang Idoi sendiri Seperti apa Kang Idoi Aktifitas lain Aktifitas lain Selain Kebetulan Saya bergerak di bidang pendidikan Pendidikan Berarti guru juga Nah Bisa dibilang Begitu Luar biasa Kebetulan Saya Penaga pendidiknya Untuk di Sebuah Sekolah Tapi Itu di sekolah Ngajar apa Ngajar siswa Ya maksudnya Mata pelajarannya Oh ya Pasti mengajar siswa Di bidang apa Di bidang mata pelajaran Seni budaya Nyambung Nyambung juga berarti Ini sosok guru Yang menghibur juga Buat siswa Nah terus Pernah gak Misal Ada siswa yang Galau Dia gak mau belajar Terus Karena Ada guru Seniman Nih Dihibur juga Banyak ya Banyak Faktor Psikologis Sampai Di kelas itu Kadang mereka Merasa boring Kadang mereka Gaduh Nah salah satu Approachnya Memanya Satunya Saya harus bermain Gitar disitu Nah Supaya apa Karena ya Supaya Semangat mereka Kembali Kembali Ketika mereka Sudah Mulai ngantuk Sudah Nah Ambilkan Gitar Tolong ya Di kantor Baru dia ngambil Wah Sudah Mereka Melaik semua Alhamdulillah Yuk Pengen lagu apa Pengen lagu ini Pak Mereka senang Disitu Nah Setelah Kondisi mulai Kondusif Saya kembalikan Ke pengajaran saya Kembali lagi Kembali lagi Kemateri Semangat mereka Kembali Normal Yang tadinya ngantuk Sudah Melaik semua Nah Terus Selain Selain Kaido Ini untuk Kang Aji sendiri Selain Apa Selain musisi Selain pembisnis Juga Kan sama ya Apalagi Kesibukannya Oh lah Orang kita pernah Ketemu terus-terusan Kok di lapangan Oke Pak Mirsa Untuk Kang Aji Ini selain Seniman Dan dia juga Sering ketemu Di lapangan Bareng saya Dia itu adalah Jurnalis Sebetulnya saya Bosan ketemu Pak Aji Di jalan Sering ikutan bersama Besar bersama Sering berdua Sering Tentu Tapi Ya itu Berdampaknya Masih Kita masih Berdampaknya Ini di lapangan Di lapangan kita Masih Berdampak COVID Seperti apa kan Misalnya Di lapangan Dapat Akan Gima sendiri Sebagai Di lapangan Sama kan Ya pasti Sama Siapa Memang Yang pertama Memang yang pertama Kita profesi sebagai jurnalis Mencari berita Laksana kesini Ya kan Untuk sebagai Musikinya ini Hanya ingin menyalurkan Bakat Yang dulu Lama Kita kembali Ini menungkap lagi Ini menungkap lagi Dan salah satunya Akhirnya Bertemu Seseorang Kita menungkap lagi Bareng Ayo berdua Alhamdulillah Jalan Hanya saja Tendam COVID-nya lagi Kita baru saja Setak lagi Lima bulanan yang lalu Nah Sudah hanya Lima bulanan yang lalu Kita baru saja Bergerak lagi Sudah Aduh Setak lagi Mentak lagi Karena COVID-19 Akhirnya Saya juga Berkarya lagi Walaupun Di Dalam kondisi seperti ini Tapi kebanyakan Kejahat-kejahat Kandis Oh iya betul Nah terus Untuk Kang Anji kan Pertama Ini sebetulnya Multi Talentan Dia seorang jurnalis Dia musisi juga Aktif di seniman Dan pembisnis juga Nah terus Untuk mengatur Waktunya sendiri Masih buka Kalau bisnis kan Saya mau bantu istri Jual Beli seperti Kemas Jual Baju Jadi Mengatur waktu Hanya di HP Mengatur waktu Di HP Bikin jadwal Bikin jadwal Bikin jadwal Bikin jadwal Bikin jadwal Jadi kalau untuk Pernah yang sendiri Tidak tidak mengurangkan waktu Misalnya dimanapun Masih bisa Bikin jadwal Bikin jadwal Atau Poin Model ini Ada Oke siap Kembali ke Kang Idui Untuk Idui sendiri Mengatur waktu Gimana Untuk mengatur waktu Ya Bidang pendidikan Yang punya beberapa Hari saja Jadi Masih banyak Waktu yang Kosong nih Nah saya Bapakkan untuk Bidang musisi Oh berarti Untuk mengajar Tidak setiap hari Tidak setiap Tidak 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 Dari Emang iya sih Sebenarnya sih Kalau mau diberikan lagi Kehadiran Itu Wajib Oke siap Nah Pemirsa Sebetulnya Adanya pandemi Covid-19 Atau Covid-19 Ini sangat berdampak Sekali ya Kepada Semua Kalangan Lapisan masyarakat Dan pokoknya Semuanya sangat Terdampak Ya Dan Terutama Dan ternyata Saya ngundang Seniman ini Selain seniman Ada yang Jurnalis juga Ada Membisnis juga Ada seorang Guru juga Sangat luar biasa Ya Dan mungkin Untuk Talk show Kita kali ini Dicukupkan Sampai disini Terima kasih Juga Kepada Kang Idui Dan Kang Aji Yang telah Menyebatkan Waktunya Untuk datar Dantang Di acara Talk show Cire Kali ini Dan mungkin Untuk penutup Ada Sebuah lagu Yang akan Dinyanyikan Sampai Kang Idui Dari Pembahasan Awal Sampai Akhir Mungkin Kita Harus Kasih Tips Meskipun Dalam Situasi Sulit Ini Pandemi Kita Jangan Pernah Mati Untuk Berkarir Betul Tetap Semoga Tetap Semoga Harus Berkarir Namun Konten Digital Oke Siap Luar biasa Tanggung Sampai Pembahasan Pulanglah Kau Di sini Ku hidup Kau telah Lama dan Tidak Tidak Sama Kau Barilah Kasih Kau Kau Anak Kau Jak Kau Cari Cinta Yang telah engkau membawa pergi Aku rindu Luar biasa Oke sobat ciri Mungkin untuk di season Kali ini dicukupkan sampai disini Dan jangan lupa untuk Tetap menjaga jarak Memakai masker Dan mencuci tangan Eh kebalik ya Menjaga tetap Kesehatan Ikuti protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.